Versi penggunaan jasa transportasi Uber masih terus bergulir. Polisi menilai jasa transportasi ini melanggar banyak aturan hukum. Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian meminta jasa transportasi Uber memenuhi persyaratan hukum yang ada jika ingin tetap beroperasi. Pasalnya Kapolda menilai banyak hal yang dilanggar oleh jasa transportasi Uber hingga polisi berwenang menindaknya. Pajaknya nggak jelas. Kedua, organizer kantornya juga nggak jelas di mana. Ada apa-apa yang bertanggung jawab siapa. Kemudian nanti kalau ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan jasa umum Uber taksi kalau dikatakan le taksi, terus klaim asuransinya ke siapa? Nggak ada. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Kapolda juga meminta Organda untuk bisa mengadopsi teknologi aplikasi Uber pada angkutannya agar masyarakat mendapat pelayanan transportasi yang mudah dan nyaman. Sementara pelanggan yang telah menggunakan jasa transportasi Uber menganggap pelayanan Uber justru lebih aman dan murah dibanding transportasi lain di ibu kota. Justru menurut saya Uber lebih aman daripada taksi biasa. Karena kalau saya naik taksi biasa di pinggir jalan, saya bahkan nggak tahu apakah drivernya itu reliable, kontak nomornya seperti apa, tapi dengan Uber saya tahu jelas mobilnya seperti apa, track yang saya lewati seperti apa, nomor handphone drivernya, bahkan sampai wajah yang mengemudi seperti apa itu ada di situ. Soalnya pertama Uber itu aman, karena kita bisa track by GPS, terus sudah gitu harganya juga terjangkau, apalagi ada promo-promonya juga, terus kayak nggak usah pusing-pusingnya di taksi juga di jalan gitu sih. Uber adalah perusahaan aplikasi di bidang transportasi. Berdiri Maret 2009 di San Francisco, Amerika Serikat, aplikasi Uber sudah digunakan di 300 kota di 58 negara di dunia. Untuk menggunakan aplikasi ini, pelanggan harus memiliki akun Uber dalam ponsel pintarnya. Dengan aplikasi ini, pelanggan bisa mengorder taksi maupun mobil non-taksi. Di Indonesia, jasa transportasi Uber beroperasi sejak Juni 2014 lalu. Sayangnya, di Indonesia, aplikasi ini tidak menyediakan pilihan untuk memanggil taksi seperti di negara lain. Layanan transportasi Uber dinilai melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LEAJ No. 22 Tahun 2009, karena kendaraan yang digunakan tidak sesuai peruntukan. Dalam UU ini, diatur bahwa angkutan penumpang harus memiliki izin dari Dishub dan menggunakan pelat kuning. Pertengahan Juni lalu, Organda menjebak lima kendaraan layanan transportasi Uber di Polda Metro Jaya. Sedangkan Dishub DKI mengaku, telah merazia 30 kendaraan layanan transportasi Uber hingga saat ini. Tak hanya di ibu kota, jasa transportasi Uber juga diprotes Organda dan sembilan perusahaan taksi di kota Bandung. Jasa transportasi Uber juga mendapat penentangan dan protes dari perusahaan dan pengemudi taksi di Atlanta, Philadelphia, Milan, dan Paris. Layanan Uber juga dilarang beroperasi di Berlin, Jerman, karena dinilai melanggar privasi dan berisiko mencelakai penggunanya. Perusahaan bernilai lebih dari 257 triliun ini juga terlibat gugatan di beberapa wilayah hukum dengan tuduhan operasi taksi ilegal. Tim Liputan melaporkan untuk NET.